Terima kasih. Jadi ini taruh begini, Pak Roy. Ini taruh di sini, ini pecah begini. Di sini. Jadi Pak Roy, mau apa lagi? Bisa nggak semacam saya, saya tantang? Saya nggak bisa, karena bukan genre saya seperti itu. Dan dari awal saya udah bilang, saya tidak suka ditantang. Karena saya bukan orang penantang. Ya, supaya membersihkan ilmu hitam saya di diri saya, Bang Roy. Bisa nggak? Yang bisa menghilangkan ilmu hitamnya adalah Bang Rizal sendiri. Bahkan saya pun punya ilmu black magic, saya jarang pakai untuk... Untuk... Jatuh orang, nyantai. Karena itu bukan saya. Karena bukan... Jelasin, Baik. Pak, masih-masih orang yang berbeda. Kalau Roy, Roy Kyoshi ini memang punya kemampuan. Tapi bukan untuk malah menyerang orang. Malah untuk mencelakakan orang. Apalagi untuk tunjukin kemampuan. Kayak adu ilmu seperti itu. Enggak, Pak. Jadi kalau tujuan Bapak untuk menantang, sebenarnya menurut saya sih... Salah. Salah alamat. Tapi kalau misalnya Bapak mau melepaskan... Mungkin ini dengan... Bapak melakukan ini dengan bantuan makhluk-makhluk gaib, kan? Kalau Bapak mau menghilangkan mereka, Roy bisa ngeliat itu siapa sebenarnya. Ada yang di belakang Bapak, di samping Bapak. Karena menurut Roy juga tadi, Bapak melakukan ini sebenarnya dibantu mereka. Dan kalau mereka sekarang belum minta apa-apa dan ngebantu, mungkin satu saat nanti mereka malah minta tumbal, minta Bapak untuk melakukan sesuatu buat mereka. Kita gak pernah tahu. Tidak bisa, Bang Roy. Jadi saya datangnya ke sini, supaya membersihkan diri saya. Tapi sebelum membersihkan diri saya, saya akan menang tangan Bang Roy. Gimana itu, Bay? Supaya menghilangkan ilmu-ilmu hitam saya yang ada di diri saya. Tapi biasanya dulu ya, kalau tahu tentang ilmu hitam itu, biasanya dietik dengan telur ya? Telur ayam, telur mentah gitu. Bisa gak sih menunjukkan misalkan telur itu bisa? Kalau telur, ada waktu, itu dimasak di atas kepala. Dimasak. Setelah dimasak, ditulis namanya baru. Sekarang gak bisa? Betul-betul waktu. Nah, gak bisa. Seperti macam api, begini gitu. Dimakan, di apa gitu. Ini dimakan, Pak. Seperti begini ya. Kita beda genre, Pak Rizal. Betul. Genre tau kan? Genre bahasa Indonesia-nya itu... Jenis aliran. Aliran, aliran. Alirannya berbeda. Kita beda aliran. Bang, mas Rizal. Kamu butuh sesuatu. Saya bukan tipikal orang yang seperti itu. Saya lebih kaki blatnya ke arah yang indigo. Terus udah gitu dengan papan Ouija board. Apa papan-papan itu. Dan kemudian saya juga menerawang. Dan... Dengan-dengan seperti itu. Dan termasuk memenangkan boneka? Iya. Saya bermain dengan boneka voodoo. Lebih ke arah western gitu kali ya mungkin. Western itu kebarat-baratan. Kebarat-baratan. Ini untuk apa? Ini untuk voodoo dolls. Kalau saya tidak terancam, ya saya nggak akan pakai inilah. Kalau saya terancam, saya pakai ini untuk Bapak Rizal. Tapi ngapain juga saya pakai buat Bang Rizal. Kesannya kayak jadi nantang-menantang. Iya. Jadi kayak... Lebih baik, yaudah bilang aja. Weh, terima kasih Bang Rizal. Memang kamu hebat. Saya... Saya... Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi supaya dibersihkan diri saya. Kalau memang tidak mampu, ntar akibatnya Kak Bang Roy. Kalau misalnya kamu secara logika... Mungkin Kak Ibu ini sama Bapak ini nih. Secara logika kamu bisa... Ya maksudnya hindarkanlah diri saya itu supaya bersih. Nih, secara logika kamu bisa melakukan ini. Harusnya kamu juga bisa mengontrol on-off-on-off-nya. Itu udah wajib. Udah teori basic. Kalau misalnya bisa mulai, dia bisa ngakhirin biasanya. Jadi... Sebenarnya Bapak sendiri yang bisa mengakhiri. Tapi ini kelihatannya Pak Rizal ini... ...justru ingin melihat Roy menunjukkan apa yang seperti Bapak tunjukkan. Seperti Roy bilang alirannya beda Pak. Iya. Roy punya kemampuan. Saya punya kemampuan menyakiti orang juga. Roy punya kemampuan. Saya punya kemampuan menyakiti orang juga. Tapi saya tidak mau menggunakannya. Apa kamu perlu lakukan sesuatu untuk... Untuk pembuktian aja sedikit gitu Roy. Biar Bapaknya gak penasaran gitu. Apa itu? Karma buruk ya ya gue angin. Bapak-bapak. Oh iya sih. Kasian ya. Aku pernah lakuin juga di salah satu media. Dan itu fatal akibatnya sih. Jangan. Coba. Ya saya hanya merasakan. Saya butuh telur sih intinya. Butuh telur. Yang jelas. Butuh daun. Kalau udah ada telur butuh daun kelor gak? Iya. Butuh daun kelor juga. Butuh daun kelor. Itu bisa ngelunturin. Melunturkan jauh. Oke kita coba ya. Setelah dia mandi berada daun kelor. Lalu misalnya kita gores lagi. Apakah itu nanti? Wah itu pernah ada yang kayak gitu loh. Dan akhirnya malah luka. Coba ya nanti ya. Saya. Kasian orang tua. Gak usah kalau dia. Tapi coba dilunturin aja. Di cleansing gitu. Coba pinjam pisau dong. Yang kecil aja. Kamu ada candle gak? Yang buat. Yang ini? Iya gak sih nyala gak? Mati. Mau nyanyalah? Iya. Saya gak tega sih ngelakuin ini. Setelah. Kenapa sih saya harus mempertunjukkan ilmu saya? Bukankah menolong orang itu gak pake menurut. Sarawan dan segala macem ya? Betul. Ini mudah-mudahan. Ini Roy gak pernah melakukan ini sebelumnya. Tapi mudah-mudahan ini justru malah membuka pikiran bapak nih. Ya. Pusul. Kamu gak aku aja ngeliat ya? Serem gue ini. Saya gak mau ngelukain orang lain. Saya minta maaf. Saya gak bisa ke orang tua melakukan kegiat perlakuan kejam seperti ini. Pak Reza, boleh diceritain gak apa yang bapak rasain? Jadi... Rasa ditusuk saya. Keluar mungkin. Roy. Dia emang tadi menggunakan makhluk-makhluk gaib untuk hal-hal seperti ini ya? Iya. Yang kamu liat seperti apa sih? Ya saya liat makhluk-halusnya membantu dia. Bentuknya gimana? Bentuknya kayak asap gitu. Saya ingin lusuk bagian kepala nih. Karena permintaan kamu kan? Aduh, udah deh. Cukup yuk. Jangan-jangan nyakitin orang lagi. Saya nambahin karma buruk di sini. Udah ya, Pak? Iya. Please. Udah, Pak Reza. Cukup, Pak Reza. Saya gak mau justru malah ini saling nyakitin, Mak. Saya ingin sep gak mau untuk. Menyakiti orang lagi. Ini metano. Ow. Ehm. Ini di-cleansing ya, Pak ya? Di-cleansing sama Roy. Bapak ikutin aja prosesnya. Kita di-cleansing ya, Pak. Saya mohon maaf atas keakuan saya dengan Voodoo Doll saya. Saya misalkan. ... Saya nggak mau nambahin karma buruk saya ya, Bay. Tapi ini udah ngunturin sebenarnya apa yang dia punya Kita coba yuk, pakai pisau Jangan Kali lagi, mohon maaf Bang Roy Kenapa? Bisa membersihkan diri saya Saya tidak akan berbuat lagi Iya Ke orang-orang yang lain Gini, nih ya Pak Rizal Setiap orang nih, kayak saya Kamu, orang lain Itu punya kekuatan masing-masing Yang luar biasa Tapi tergantung nih orangnya Mau ngebawa ini Jadi ilmu hitam Atau ilmu putih Kalau saya, saya punya black magic Tapi saya gak mau nusuk orang Saya Saya gak tegaan sama orang Dan bertahun-tahun Saya punya black magic Yang gak pernah diketahuin sama orang lain Tapi saya gak pernah ngelakuin itu Itu sih bedanya Dan kamu punya kekuatan Kamu sendiri pegang api Belum tentu saya bisa Nah, saya punya voodoo doll Belum tentu kamu bisa Setiap orang punya masing-masing Bakat Supra natural Tapi Saya berharap Ya itu Jangan dilakuin lagi ya Iya Pak Bapak sebenarnya punya kekuatan Punya kemampuan Tapi jangan dikunakan Untuk kejahatan Pak Untuk menjahati orang Justru untuk kebaikan Karena biasanya Kalau udah kebaikan Udah untuk kejahatan ya Pak ya Pasti biasanya ada tumba Keluarga keganggu Bapak sudah berkeluarga kan pasti Ada anak istri Ada cucu juga Pak Ada Tuh Kasian mereka Kalau gak tau apa-apa Ternyata kena imbasnya Kena dampaknya Konsekuensi dari apa yang Bapak lakuin kan Kasian Saya lagi masak Kita masak Saya lagi Anduin telur Buat ini Biasanya ada jin-jin ya Memakan telur Di sekitar sini Jadi saya memancing Dan kita gak perlu Apa namanya Gak perlu Pamer-pameran Seperti itu Nah ini Binjem lighter dong Aduh susah banget Ada tisu basah Ada tisu Enggak ya Ini bakar gak? Nyala api Ini nyala api Kebakar gak? Kebakar Ada apinya Udah udah Ada apinya kok Oke oke Ya Pak Pak Rizal Setiap orang punya kekuatan Masing-masing Super natural Saya mungkin bisa Gerakin pikiran orang Untuk berubah haluan Tapi belum tentu Kalau bisa Tapi saya gak bisa Belah durian di kepala saya Pasti saya bocor Setiap orang Punya kekuatan Masing-masing Itu aja sih Pesen saya Pak Rizal Makasih Saya yang Makasih juga Telah berbagi Oke Ngerti kan Kak Niki Ngerti Ada yang mau disampaikan Kak Niki Ya apa ya Ya Hidup yang normal-normal Aja lah Kita kan gak pernah tau Ya kapan dipanggil Sama Tuhan Lebih akal Lebih banyaknya Kalau kita nanti Dipanggil sama Tuhan Gak ada isi apapun Di dalam tubuh Karena Niki pernah lihat Beberapa orang yang Ada isinya dalam tubuh Akhirnya dia meninggalnya Agak sulit Itu kan juga kasihan Sama Yang bersangkutan gitu Iya betul Ya Pak Kami harap yang terbaik Buat Bapak Rizal Terima kasih Pemudahan Kekuatan kemampuannya Kalau Bapak masih mau memiliki Digunakan untuk kebaikan Betul Terima kasih Selamat malam Bapak boleh meniakan studio Rory tadi Pak Rizalnya cerita Kalau dia punya keluarga Punya anak Bahkan juga punya cucu Itu dengan melakukan hal seperti ini Gak ada dampaknya itu Buat keluarganya Pasti ada dampaknya lah Saya yakin Mereka juga kehidupan finansial Atau kehidupan kesehatan anaknya Pasti juga bermasalah Karena bisa jadi mereka jadi tumbal ya Iya kan Mereka pake jean kan Kita perlu melakukan penelusuran gak? Iya Tampaknya kita perlu melakukan penelusuran Dan rekan kami Frisly Sudah ada di lokasi Untuk melakukan penelusuran ya Baik Kalau begitu setelah ini Frisly dan tim menembus mata batin Akan melakukan penelusuran Ketempat partisipan kami Rizal Kenapa? Gak apa Gak apa-apa Kak Sri Aku minta tolong Pakaian masker Eh jangan dipake ini Kak Biar dia pake sendiri aja Tolong dikasih maskernya ya Ini semuanya Aku minta jaga jarak ya Dari Frisly Saya ngerasain Gak enak banget Dan tadi tanganku berasaan disetrum gitu Pas pegangan tangan sama dia Tapi aku masang timpon gak apa-apa ya? Iya gak apa-apa Tapi jaga jarak ya Kak Jangan terlalu Bapak kesini boleh Aura disini tuh bener-bener pekat banget pemirsa Dan aku yakin banget ini negatif Pak Maaf sebelumnya kedatangan saya kesini Saya mau menerusin dari studi Saya mau ngebampin untuk membersihkan aura negatif yang ada di rumah Bapak Jadi kedatangan saya kesini bukan untuk mengadu ilmu ya sama Bapak Apa lagi ya? Pak Saya masih ngerasain aura yang gak enak nih Pak disini Bapak itu masih ritual ya? Masih Jadi benar Bapak masih ritual? Masih Boleh hanterin saya ke tempatnya? Boleh Boleh Udah lihat Maaf Masih Wah Pak Bapak Bapak kenapa? Kenapa tuh mis? Aku juga gak tau Boleh saya masih pusing ya Pemirsa, jujur yang aku lihat, sekarang ini Pak Rizal sedang berusaha untuk melawan energi yang berusaha untuk menguasai tubuh dia. Dan ini negatif, makanya mungkin dia ngerasain pusing. Pak, bapak gak apa-apa? Gak apa-apa. Udah, bapak udah gak apa-apa? Gak apa-apa. Yaudah, Pak. Biar cepat juga, saya boleh tahu tempat ritualnya ada di mana. Boleh. Sini, Nek. Nah, disini. Ini tempat? Tempat ritualnya. Aura disini makin pekat lho, tapi... Eh... Eh... Durengnya, pake mulut. Ih... Iya, Kak. Pak, Pak. Oke, Pemirsa, jujur. Yang saya lihat ini emang udah bukan Pak Rizal lagi. Jadi dari tadi Pak Rizal mungkin berusaha untuk melawan, dan disini puncaknya energi itu bener-bener masuk. Pemirsa kan... Kenapa aku minta buat semuanya jaga jarak, kok tau aku sampai energi ini masuk? Atau kena ke tim lainnya, itu akan menyerap energi kita. Dan itu bisa kenapa-napa. Pak, bapak kita dimin dulu, karena aku mau ngeliat... Hei, gimana proses dari makhluk itu menguasai tubuhnya Pak Rizal. Pak Rizal, Pak di lawan, Pak. Pak, ini saya free sleep, Pak. Pak Rizal, Pak. Pak. Udah. Pak. Oke. Kayak biasa ini udah... Ini udah balik lagi. Jadi Pak Rizal... Pak, Bapak udah sadar? Sadar. Oke. Aduh, tadi itu serem banget sih, Pak. Pak, Bapak duduk dulu yuk, Pak. Saya takut. Jangan deket-deket dulu deh sama ini. Yang lain juga hati-hati ya. Tadi aku yakin banget sih, Pemirsa, kalau tadi itu Pak Rizal mungkin nggak sadar apa yang dia lakuin. Dan... Energi yang tadi masuk ke tubuhnya Pak Rizal ini bener-bener menguasai tubuh dia. Ini udah nggak bener sih, semua ini harus kita cita. Pak, saya mau nanya, kenapa ya Bapak masih melakukan ritual seperti ini? Kalau saya nggak melakukan ritual, itu sakit saya. Bapak sakit kalau Bapak nggak ngelakuin ritual kayak tadi? Lakuin ritual tadi. Aduh, malah salah sih, Pak. Pemirsa yang aku lihat, itu merupakan kecohan dari makhluk-makhluk yang ada di sini. Dia berusaha buat membawa Pak Rizal masuk ke dunianya. Kasri, aku minta tolong barang-barang ritualnya semuanya itu di sita ya, Kak. Oke. Dan jangan pakai tangan Kakak. Pakai sarung tangan atau apapun itu. Semuanya ya, Kak. Sampai ke kain-kainnya. Pak, semua barang-barangnya ini perlu saya sita ya. Karena saya nggak mau Bapak kenapa-napa. Iya. Ini juga aku ngerasain makin panas pemirsa karena aku ngerasa bukan cuma di ruangan ini yang auranya itu pekat. Pak, kok aku ngerasain aura yang nggak enak kayak di belakang situ? Itu ruangan apa ya? Nggak ada apa-apa, itu hanya gudang aja. Itu nggak ada apa-apa, cuma gudang? Gudang aja. Boleh saya ke sana, Pak? Persilahkan. Yaudah, Pak. Saya minta tolong nantar yang saya ke sana ya. Semuanya ya, Kak? Oke. Sampai jumpa.